Assalamualaikum setelahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube seri setiani Siapa sangka camilan yang Renyah, gurih dan manis Dan sebanyak ini hanya terbuat Dari kulit pangsit seharga 3000 rupiah Membuatnya juga sangat mudah Cocok sebagai isian toples ketika lebaran Maupun ide jualan Sebelum melihat cara membuatnya Jangan lupa subscribe, like dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Satu bungkus kulit pangsit Yang kita beli di warung seharga 3000 rupiah ini Kita potong menjadi 3 bagian terlebih dahulu Setelah semua terpotong seperti ini Selanjutnya kita siapkan Bahan yang lainnya Kita membutuhkan 1 sendok makan tepung terigu Yang kita larutkan dengan air Dan kita juga Memerlukan 2 sendok makan Gula pasir Sudah hanya itu saja bahannya Untuk cara membuatnya Kita ambil 1 lembar kulit pangsit Yang sudah kita potong Lalu kita olesi dengan Larutan tepung terigu Sampai rata Setelah rata Kita tapuri dengan gula pasir Nah setelah ini Kita gulung Pelan-pelan saja Kita bentuk Tengahnya berlubang Seperti ini Kita sisihkan Lanjut sampai selesai Terima kasih telah menonton! Seperti ini Seperti ini hasilnya Semua yang telah kita gulung Selanjutnya siap kita goreng Jika ragu ketika menggoreng gulungan lepas Bisa dikuatkan dulu seperti ini Dan kita goreng menggunakan minyak panas Dan api yang kecil Supaya tidak lekas kosong Jangan lupa sambil sesekali dibolak-balik Supaya kematangannya bisa merata Setelah kuning keemasan Dan minyak tenang Tandanya siap diangkat Lalu tiriskan Dan pindahkan ke wadah Jadi sebanyak ini Dan mudah sekali membuatnya Ini juga sangat kriuk Untuk rasanya sangat gurih Dan manis-manis Selanjutnya Supaya lebih awet Bisa masukkan di dalam toples Terima kasih ya Sudah gabung dengan channel youtube kami Semoga bermanfaat Jangan lupa segera coba di rumah Dan jika ingin jualan Bisa ditempel dengan stiker thank you Atau dengan merekamu Supaya lebih manis Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!